Hari Raya Idul Adha menjelang, umat muslim pun mulai bersiap untuk kembali berkurban. Di berbagai wilayah, termasuk ibu kota, sepekan terakhir sentra penjualan sapi dan kambing kian ramai. Calon pembeli mulai memilah serta memilih hewan ternak sesuai kebutuhan dan kemampuan. Untuk nantinya disembelih dan dibagikan. Seperti tempat membelinya, pilihan lokasi menyembeli hewan kurban juga beragam. Namun berbeda dengan sebelumnya, tahun ini di Jakarta lokasi penyembelihan tidak bisa sembarangan. Sebuah aturan hadir untuk alasan kesehatan. Terus saya tanya, di Arab Saudi, masih ada gak orang potong hewan itu di masjid atau di sekolah? Kalau ada kasih saya fotonya. Semua di rumah potong hewan. Itu yang saya bilang gitu loh. Yang kita larang itu kan, jangan potong di sekolah. Tapi ngotot kan, gak ada tempat gimana ya? Oke, kalau mau potong di sekolah harus ada tenaga kesehatan yang ngawasin. Kasian kan orang dibagi daging sapi kalau sakit. Aturan tercantum dalam instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 168 tahun 2015 tentang pengendalian, penampungan, dan pemotongan hewan. Imbauan diantaranya untuk memotong hewan kurban di rumah pemotongan hewan. Yang jelas bahwa imbauan Pak Gubernur kalau memotong di RPH lebih baik. Karena di situ udah jelas pemotongnya terampil, tempatnya untuk darahnya bisa disentralisir, tidak terbuang kemana-mana. Kotorannya pun juga sudah tersentralisir di satu tempat, jadi tidak terbuang kemana-mana. Arahnya bagus untuk secara hikin sanitasinya bisa terjaga. Adapun persyaratan penyembelihan hewan kurban mencakup lokasi harus kering dan terpisah dari sarana umum. Tersedia lubang penampungan darah yang segera ditutup dengan tanah usai proses penyembelihan, memiliki alat penggantungan untuk proses pengulitan dan pemotongan daging, dan tempat pemotongan daging harus terpisah dengan tempat penanganan jeruan. Instruksi Gubernur mendapat reaksi beragam. Majelis Ulama Indonesia misalnya, pada dasarnya mengapresiasi positif. Namun, tetap harus juga dipertimbangkan sejumlah aspek, seperti daya tampung RPH, distribusi, dan dimensi ibadah idul adha itu sendiri. Tidak serta-merta kemudian harus dipindahkan di satu tempat, karena akan melahirkan ekses-ekses yang lain. Misalnya akan terjadi kesulitan karena ada penumpukan, kemudian menjauhkan dari tempat pelaksanaan ibadah sebelumnya, yaitu ibadah sholat idul adha. Kemudian juga ada syiar di situ, menjadi hilang. Selain pemotongan, aturan juga memuat larangan penjualan hewan kurban di trotoar. Alasannya, lapak ternak dadakan di pinggir jalan mengganggu ketertiban dan beresiko bagi kesehatan lingkungan. Hewan yang dijual di pinggir jalan juga tidak terjamin kesehatannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Lipan, Tim Lipan. Tim Lipan. Terima kasih telah menonton